Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dan saya di channel Mbodaharil Di video kali ini saya akan mereview pohon alpukat Yang sudah saya lakukan pengeratan untuk memaksa ia berbuah Seperti apa kondisi pohon alpukatnya sekarang Untuk mengetahunya ikuti terus video ini sampai selesai Nah teman-teman ini adalah cabang alpukat yang sudah saya lakukan pengeratan Sekitar 4 bulan yang lalu Ini adalah bekasnya yang sudah menyatu Ini bekas keratan yang saya lakukan selebar 1,5 cm Dan sekarang bekas keratannya itu atau kayunya dari cabang ini tidak kelihatan lagi Karena kulitnya sudah menyatu dengan bagian pangkal Dan ini untuk kondisi keratannya ini 3 bulan itu sudah menyatu teman-teman Dan ini untuk yang saya punya ini sudah 4 bulan saya lakukan pengeratan Tujuan kita melakukan pengeratan ini adalah untuk memaksa pohon alpukat ini agar cepat berbuah Karena pohon alpukat ini adalah pohon alpukat yang ditanam dari biji Nah biasanya tanam dari biji itu agak lambat berbuah Jadi kita lakukan cara untuk memaksa pohon alpukat ini cepat berbuah Nah disini kita lakukan di satu cabang Kita lakukan satu cabang Nah kemudian apakah berhasil kita merangsang pembuahannya atau tidak Sekarang kita lihat dulu kondisi daripada alpukat ini Nah disini kita lihat teman-teman Nah ini adalah Ya ini kita lihat ini cabangnya teman-teman Cabang yang saya lakukan pengeratan Nah ini cabangnya ya Ini cabangnya Kemudian disini ada cabang sekundernya teman-teman Nah disini sudah ada bunganya Ini sudah keluar bunga Itu sudah ada yang mekar teman-teman Ya sudah ada yang mekar Nah ini juga ada Ya bekas bunganya yang masih kecil Nah ini membuktikan bahwa cara yang kita lakukan itu cukup efektif Ya cukup berhasil Ya kita lakukan Karena sekarang sudah keluar bunga Nah itu yang diatasnya juga ada teman-teman Ya ini cabangnya diatas itu Ya nah ini Juga sudah keluar bunga ini Nah itu Bentol-bentol bunga Tapi belum mekar Ya ini sebentar lagi juga mekar Nah ini adalah merupakan bukti Cara yang kita lakukan itu berhasil teman-teman Berarti cara yang kita lakukan itu tidak sia-sia Ya walaupun alpokat kita tanam dari biji Kita lakukan cara pengeratan begitu Untuk memancing Pembuahannya Dan itu ternyata cukup berhasil Ya itu sampai diatasnya juga teman-teman Yang saya lakukan pengeratan itu sudah ada Bunga-bunga yang keluar Ya ini sebagian sudah mekar Nah kemudian kita lihat Bagian yang tidak kita lakukan pengeratan Ya Nah ini Pohonnya sama teman-teman Tetapi tidak kita lakukan pengeratan Nah ini tidak ada Bunganya Inilah Cara kita melakukan Pembuahan pohon alpokat Yang ditanam dari biji Agar cepat berbuah Yaitu dengan melakukan pengeratan Pada bagian cabang Yang akan kita buahkan Ya Nah kalau misalnya kita mau membuahkan Seluruh ini Ya Kita harus melakukan pengeratan Pada pohonnya Nah kemarin kita lakukan pengeratan Pada satu bagian cabang Kita mau memastikan Cara kita ini efektif atau tidak Dan sekarang terbukti Cara kita ini cukup efektif Karena sudah Menampakkan bunga Yang sudah mekar Ya dari cabang yang kita Lakukan pengeratan Nah ini bunganya sudah mulai mekar Nah kemudian yang tidak kita lakukan pengeratan Itu diatasnya Itu pucuknya masih merah Ya masih tumbuh pucuknya Nah itu yang tidak kita lakukan pengeratan Nah Di sini Cara yang kita lakukan ini Cukup efektif teman-teman Dan cukup Berhasil Ya Nah tinggal bagaimana nanti Kita menyelamatkan bunga Yang sudah keluar ini Agar nanti sampai berbuah Ya bunganya nanti tidak rontok Ya Nah oke teman-teman Seperti itulah Kondisi daripada Pohon alpokat Yang sudah kita paksa Untuk berbuah Ya Dan cara ini cukup berhasil teman-teman Keberhasilan dibuktikan dengan bunganya yang sudah keluar Oke teman-teman Demikian saja video saya kali ini Terima kasih telah menonton Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton